Kamu mengatakan sesuatu yang bodoh lagi. Manusia terus berubah. Jika tidak berubah, mereka bukan manusia. Anda seharusnya menjadi penolong saya yang paling cakep. Tetapi itu hanya sebuah kesalahan. Wajah Jisuan Ri dipenuhi penyesalan. Ini bukan sekadar kesalahan. Orang yang menempuh jalur berbeda tidak bisa bekerja sama. Hua Sengzan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Aku tahu aku tidak bisa meyakinkanmu. Tapi aku tidak berencana menghukummu. Lagi pula, kamu adalah kakak laki-laki yang paling aku kagumi. Namun, Anda harus menebus masalah yang Anda timbulkan. Jangan lupa bahwa Li Qingxian pada dasarnya mati di tanganmu. Dia bisa saja bertarung bersama kita. Jisuan Ri berdiri dan berkata kepada kepala istana dan Mingfei, saya akan pergi mengunjungi ayah. Kakak senior pertama, semuanya mungkin tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Saat Jisuan Ri hendak keluar dari aula, dia mendengar suara Hua Sengsan. Dia sedikit mengernyit dan menoleh ke belakang. Dia tersenyum dan melangkah keluar dari aula. Dia telah diajari untuk mengendalikan segalanya sejak dia masih muda. Sekalipun ada beberapa kecelakaan, itu hanyalah kejutan kecil dalam hidup. Kepala istana melambaikan tangannya dan mengetuk antara alis Hua Sengsan. Hua Sengsan bergidik. Dia merasa kesadaran terakhirnya mulai terlupakan, dilahap oleh niat pedang. Dia menatap tajam ke arah penguasa istana dan tergagap. Tuan istana, kamu ingin menggunakan pedang untuk mengendalikan orang. Tapi tahukah kamu, jika kamu, juga, dikendalikan oleh pedang. Itu hanya menyatu dengan pedang. Tidak masalah siapa yang mengendalikan siapa, kata penguasa istana dengan acuh-ta'acuh dan mencabut pedangnya. Hua Sengsan terjatuh ke tanah, tidak bergerak. Mingfei mengerutkan kening. Aku tidak mengira hal seperti ini akan terjadi. Kepala istana berkata, anak ini bukanlah seorang penanam pedang, dan dia sangat cerdas. Tidak aneh kalau dia bisa menipu mata kita. Namun, itu tetap saja sebuah kesalahan. Dia hanya meninggalkan sedikit kesadaran, atau dia bisa secara diam-diam mengirimkannya ke Li Qingshan. Mingfei berkata, sayang sekali tentang 3.000 bentuk pedang. Yang kita inginkan bukan hanya 3.000 bentuk pedang. Bagaimanapun, mari kita selesaikan masalah ini dulu. Ini sangat sederhana. Mingfei tersenyum dingin saat cahaya dingin muncul di matanya. Hua Sengshan merangkak berdiri perlahan dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Chengshan tahu kesalahannya. Bagus jika kamu mengetahui kesalahanmu. Dong, dong, dong. Lonceng merdu berbunyi dari luar aula. Upacara penobatan akan segera dimulai. Penggarap berjalan keluar dari aula samping di sekitar aula kekuatan besar berpasangan dan bertiga. Ratu Ming dan Ratu Kegelapan pada dasarnya bertemu satu sama lain pada saat yang bersamaan. Saat mata mereka bertemu, ada permusuhan yang tak terselubung. Penguasa Istana Koleksi Pedang dan penguasa Sekte Umbral Yin berdiri di belakang mereka saat mereka saling menatap dengan dingin. Biara Chandefanaga sengaja memisahkan Sekte Umbral Yin dari Istana Koleksi Pedang untuk menghindari konflik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan bertemu lagi. Rekan-rekan Daois, silakan masuk. Perayaan akan segera dimulai. Biksu yang tidak marah itu mengundangnya sambil tersenyum. Saat dia melihat Hua Sengshan di belakang kepala Istana Koleksi Pedang, dia merasa agak bingung. Dia jelas belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun, dia tidak mengambil hati. Di Gunung Grit Buddha, tidak ada pihak yang bisa tidak menghormati Biara Chandefanaga. Penguasa Istana Koleksi Pedang dan penguasa Sekte Umbral Yin keduanya melangkah ke Aula. Segera, semua penggarap yang diundang tiba di Aula kekuatan besar. Jumlah orangnya tidak banyak, hanya sekitar selusin orang. Mereka semua berbicara dengan lembut, bahkan berkomunikasi langsung dengan indera jiwa mereka, yang memicu kekosongan dan keheningan Aula Megah. Akibatnya, upacara penobatan tidak terlalu meriah. Sebaliknya, hal itu tampak sangat serius dan bermartabat. Namun, setiap orang dari orang-orang ini adalah seorang kultifator hebat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Pada dasarnya, semua penggarap kuat di Provinsi Hijau telah berkumpul di sini. Meskipun mereka sengaja menyembunyikan aura mereka, kehadiran mereka masih melonjak ke udara ketika mereka berkumpul. Empat Raja Biksu dari Biara Candefanaga menerima tamu di tengah sebagai tuan rumah, sementara empat penggarap besar istana koleksi pedang dan sekte umbral yin masing-masing menempati sudut Aula, memancarkan hawa dingin dan dingin. Aura. Jika orang lain tidak mengambil inisiatif untuk berbicara dengan mereka, mereka juga tidak akan pernah berbicara dengan siapapun. Berbeda dengan Provinsi Kabut, tidak ada satupun kultifator hebat dari sekte di Provinsi Hijau yang meninggalkan tiga sekte besar. Selain mereka, ada para Grandmaster besar dari Akademi Konfusianisme, Taoisme, Dharma, dan Mohisme. Jumlahnya banyak, menjadikannya yang paling banyak. Mereka berdiskusi dengan tenang. Kudengar Raja Biksu yang satu itu bahkan belum berumur seratus tahun. Betapa mudanya, aku pernah mendengar bahwa dia bahkan belum mencapai usia lima puluh. Sulit dipercaya. Sudah berapa tahun sejak orang seperti itu muncul di dunia. Dia pasti seorang surgawi yang bereinkarnasi juga. Oh benar, bukankah seorang surgawi reinkarnasi muncul di prefektur Clear River beberapa tahun yang lalu. Jangan sebutkan itu. Dia sudah mati. Hehehe, ada yang baik dan buruk di antara orang surga juga. Yue Wu yang berdiri dengan tangan bersilang. Wajahnya pucat karena marah, dan dia tidak berkata apa-apa. Jin Fugui bertanya sambil tersenyum, Yue Tua, kamu marah pada siapa? Yue Wu yang melirik komandan Golden Hawk. Kamu masih usil seperti biasanya. Jin Fugui tertawa keras. Dia tidak marah sama sekali. Aku hanya menunjukkan kepedulian terhadap seorang teman lama, jadi bagaimana kamu bisa menyebutnya usil? Jika Anda selalu pemarah, saya khawatir Anda tidak akan hidup lebih dari seribu tahun. Jika aku tidak bisa, maka aku akan pergi ke alam Asura. Jika tidak bisa, maka kamu bisa masuk neraka. Baiklah, baiklah, mari kita dengarkan. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, kami akan bekerja sama dan membantumu melampiaskan amarahmu. Apakah kamu kenal Lee King San? Yue Wu yang berpikir sejenak. Tentu saja, dia dulunya adalah bawahanku. Jin Fugui memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap Lee King San. Anak itu sudah mempermainkanku dua kali. Yue Wu yang mengertakkan gigi. Lee King San telah mendukungnya lagi. Ketika Lee King San pergi untuk mendengarkan konferensi Zendharma, Yue Wu yang tidak ingin menunggu di sekitar Gunung Buddha Agung, jadi dia setuju untuk bertemu dengannya di kediaman Jenderal Agung setelah konferensi Zendharma. Dia siap melaksanakan rencana umpan melawan Soaring Lokas King. Namun, beberapa hari telah berlalu sejak konferensi Zendharma. Yue Wu yang telah menunggu di sana sini, tapi Lee King San tidak terlihat. Dia sangat marah. Sekolah militer menekankan bahwa perintah militer harus ditaati. Jika dia murid sekolah militer, aku pasti akan membunuhnya. Yue Wu yang mengertakkan giginya. Tentu saja, itu hanya jika dia bisa melakukannya. Sebenarnya, Lee King San tidak bisa disalahkan karena tidak menganggap serius Jenderal Besar Yue. Sekarang Little N punya rencana baru yang lebih sempurna, dia tidak lagi ingin menjadi umpan bodoh. Awalnya, dia berencana memberitahu Yue Wu yang setelah menghunus pedang di istana koleksi pedang, tetapi dengan begitu banyak hal yang terjadi di sepanjang jalan, dia benar-benar melupakannya. Jin Fugui tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Dia melirik ke arah Biksu yang tidak marah di dekatnya. Mengapa kamu tidak memberinya pelajaran saja sementara Biksu yang tidak marah itu tidak ada di sisinya? Kalau tidak, aku akan memberinya pelajaran untukmu. Bagaimanapun juga, dia adalah anggota pengawal Hauku Wolfku. Yue Wu yang berkata, kamu, Anda mungkin tidak bisa memberinya pelajaran saat ini. Hmm, Jin Fugui merasa tidak ada yang salah dengan memberi pelajaran pada junior. Biksu yang tidak marah itu juga bukan orang yang picik. Dia sudah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga sejak lama. Bahkan putra mahkota si King hampir mati di tangannya ketika dia datang jauh-jauh dari Provinsi Naga. Apa hakmu untuk memberinya pelajaran? Yue Wu yang ragu-ragu, tapi dia masih gagal menahan amarahnya. Apa katamu? 1062. Jin Fugui meragukan telinganya. Kesannya terhadap Li King Shan tetap sama seperti beberapa dekade lalu. Juga karena si King, Biksu yang tidak marah itu bergegas keluar dari biara candeva naga untuk menyelamatkannya. Bocah itu galak sekali. Sudah cukup bagus kalau dia tidak memberi pelajaran pada kita, orang-orang tua. Berani sekali aku memberinya pelajaran. Yue Wu yang hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Apa yang kedua paman itu bisikkan? Gu Yanying berjalan mendekat. Kamu bilang kamu sudah tua dan seharusnya kamu memakai pakaian ku sejak lama, kata Jin Fugui sambil tersenyum. Lupakan saja, aku benci emas. Saat Gu Yanying berbicara, dia melihat ke arah Hua Sengsan. Dia merasa dia telah banyak berubah. Dia sangat berbeda dari bunga kecil dalam ingatannya. Apalagi, agak aneh dia muncul di sini. Hua Sengsan merasakan sesuatu dan berbalik untuk tersenyum padanya. Gu Yanying balas tersenyum, tapi dia merasa aneh dan jauh. Dia memikirkannya dan tidak pergi. Mungkin itu bukan hal buruk baginya. Pada saat ini, Jisuanri tiba-tiba berjalan menuju Master Sekte Umbral Yin dan Ratu Kegelapan. Tindakan berani ini membuat Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Semua tatapan berkumpul. Semua orang tahu tentang kebencian antara kedua sekte tersebut. Meskipun Jisuanri adalah Putra Mahkota Provinsi King, dia membawa pedang di punggungnya. Jisuanri menyapa Ratu Kegelapan dan Ketua Sekte. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tapi sikap Ketua Sekte masih sama seperti sebelumnya. Jisuanri terus tersenyum hangat, seolah-olah dia tidak sedang menghadapi musuh besar istana koleksi pedang, melainkan dua seniornya. Yang mulia, Putra Mahkota, tampaknya semakin membaik dari hari ke hari. Master Sekte dari Sekte gelap misterius mengangguk sedikit dan tersenyum, yang membuatnya terlihat semakin muram. Putra Mahkota, bukankah kita baru saja bertemu belum lama ini? Bukankah kamu ingin membunuhku? Ratu Kegelapan membelai kucing di pelukannya. Dia memandang Jisuanri dengan jijik, dan kata-katanya menyebabkan suasana di seluruh aulah kekuatan besar membeku. Chu Lai King saat ini sedang berbicara dengan Biksu Daunless. Ketika dia mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jisuanri menjadi lebih rendah hati. Kau salah paham? Ratu Kegelapan Aku jelas tidak punya niat seperti itu. Saya Pergilah Aku merasa jijik hanya dengan melihat wajahmu. Ratu Kegelapan hanya menutup matanya. Bukan hanya untuk mempermalukan Jisuanri. Wajah dan namanya membuatnya teringat akan orang yang telah hilang darinya. Senyuman Jisuanri sedikit menegang. Dia awalnya ingin datang dan memamerkan kemurahan hati calon Raja Chu. Namun, dia tidak pernah menyangka Ratu Kegelapan akan mengabaikan situasi ini sama sekali. Dia bahkan tidak takut menyinggung Chu Lai King. Dia berpikir, wanita yang gila. Pelacur, jangan malu-malu. Mingfei meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan berteriak, Suanri, kenapa repot-repot dengan pelacur ini? Cepat dan datanglah. Ratu Kegelapan berkata, bagaimanapun juga, mereka benar-benar ibu dan anak. Mereka berdua menjijikan. Amitabha, Biksu Daunless memanggil nama Buddha itu dengan keras, suaranya menggetarkan seluruh Aula. Dia melangkah maju untuk menengahi. Ini adalah negeri Buddha yang tenang. Bisakah kedua putri memberikan wajah pada Biksu tua ini dan mengesampingkan keluhan mereka untuk sementara? Hidup bersama dengan damai untuk jangka waktu tertentu. Di seluruh provinsi Green dan bahkan di seluruh dunia, tidak banyak orang yang tidak mau memberikan wajah Biksu Daunless, tapi kebetulan ada dua orang di sini, dan mereka adalah dua wanita yang pemarah. Mingfei sepertinya tidak mendengar sama sekali Biksu Daunless itu. Dia mencibir. Beberapa pelacur kehilangan anak mereka. Melihat bagaimana kita bersatu sebagai ibu dan anak, mereka jelas akan menjadi gila karena cemburu. Biksu Daunless tak berdaya. Jika mereka tidak memberiku muka, biarlah. Kau, ratu kegelapan membelalakan matanya dan semakin memucat. Ini adalah rasa sakit terbesar yang pernah dia alami dalam hidupnya. Dia berkata dengan kesal, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan membunuh semua orang di istana koleksi pedang. Beku Daunless dan Beku yang tidak marah saling berpandangan sambil tersenyum pahit. Awalnya, mereka ingin berdiskusi bagaimana menghadapi Soaring Lokas King setelah upacara. Sekarang, akan hancur. Mereka tidak bisa tidak menyalahkan putra mahkota Suanri karena tidak memilih waktu yang tepat. Kalian semua, tutup mulut. Chu Laiking menjadi marah. Kehadiran yang luar biasa melonjak ke udara dan angin kencang bertiup melalui aula. Karena kemarahan Raja Chu, Provinsi Hijau berguncang. Bahkan para kultifator hebat pun akan terkejut, tetapi itu tetap tidak berguna. Apa? Kamu masih akan melindungi pelacur ini? Dia bilang dia ingin membunuhku. Sungguh menggelikan. Seorang pria yang bahkan tidak bisa melindungi anaknya sendiri sebenarnya berani memerintah. Mingfei dan Ratu Kegelapan sebenarnya mengincar Chu Laiking bersama-sama. Mungkin ini satu-satunya bahasa yang sama di antara mereka. Dada Chu Laiking terangkat, jelas marah sampai batasnya, tapi dia tidak mampu melampiaskan amarahnya. Tepat ketika situasinya menjadi tidak terkendali, sebuah suara tiba-tiba terdengar, Ayah, harap tenang. Namun, suara itu tidak datang dari Ji Suanri. Sebaliknya, suara itu datang dari belakang aula. Itu adalah suara seorang wanita, halus dan menawan. Dalam keadaan linglung, semua orang mencium aroma samar kayu cendana. Mereka melihat seorang wanita berjalan dari belakang aula. Dia mengenakan kasaya berwarna putih bulan, tidak ternoda oleh setitik pun debu. Rambutnya yang panjang dan hitam mencapai tanah, dan kecantikannya seperti seorang dewi. Langkah kakinya selembut dia melayang di udara. Anda. Chu Laik Raja sedikit terkejut. Pada saat itu, dia merasakan perasaan yang mendalam. Itulah hubungan takdir, hubungan darah dan daging. Satu wil, apa katamu? Biksu downless mengangkat alisnya. Ayah, apa aku salah dengar? Bagus. Telingaku sepertinya sangat buruk hari ini. Jinfugui berkomunikasi dengan Yue Wu yang di sampingnya. Saya juga ragu apakah saya salah dengar atau tidak. Menurut pengetahuan saya, Yang Mulia Raja Chu tidak memiliki putri seperti itu. Hem, jangan katakan itu padaku. Yue Wu yang sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru kaget. Para petani juga terkejut. Mereka semua berdiskusi satu sama lain. Dia one wheel. Benar saja, dia masih sangat muda. Tapi ada apa dengan ayah? Jangan bilang dia ingin mengenali ayah dan ibu angkatnya setelah mendengar tentang penderitaan Ratu Kegelapan karena kehilangan putranya. Namun, bahkan orang yang mengatakan itu tidak mempercayai spekulasi mereka sendiri. Itu terlalu mendadak. Murid Buddha selalu memutuskan hubungan mereka dengan dunia sekuler dan dengan bakatnya yang luar biasa. Mengapa dia perlu mencari koneksi? Apakah itu akan datang? Gu Yanying tersenyum. Yanying, apa yang kamu tahu? Jinfugui bertanya. Kamu akan mengerti jika terus menonton, kata Gu Yanying penu minat. Chu Lai King menatap N kecil. Ribuan kemungkinan juga muncul di kepalanya, tapi semuanya terhapus satu per satu. Pada awalnya, hanya satu nama yang tersisa, nama yang paling mungkin dan paling tidak mungkin. Dia masih merasa sulit mempercayainya. Kamu, Suan Yue. Aku pernah dipanggil dengan nama itu sebelumnya. Ayah masih mengingatnya. N kecil memandang Chu Lai King sambil tersenyum, tumpang tindi dengan sosok dalam ingatannya. Ratu kegelapan menahan napas saat N kecil keluar. Matanya terpaku padanya saat tubuhnya bergetar lembut. Semburat merah muncul di wajah pucatnya saat dia bergumam. Kau. Uerku. N kecil membungkuk sedikit ke arah Chu Lai King dan tiba di hadapan Ratu kegelapan. Dia memegang tangannya dengan lembut. Ibu, aku sudah kembali. Sudah waktunya untuk mengambil kembali semua yang telah hilang darinya. 1063. Suanyu. Air mata Ratu kegelapan sudah jatuh seperti hujan. Dia melepaskan kucing di pelukannya dan memeluk Little N dengan erat. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, takut ini hanya mimpi. Meong. Suanyu mendarat di tanah dengan lembut dan berbalik, berjongkok di samping mereka. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ibu dan putrinya saling berpelukan. Dia merasa senang sekaligus kecewa. Maaf, ibu, aku sudah membuatmu menunggu. N kecil dengan lembut membelai punggungnya. Dia juga merasakan kehangatan di hatinya. Untuk sesaat, dia merasa seperti sedang melihat ilusi. Identitas mereka telah dibalik, dan dia bukan anak kecil lagi. Wan Will, apakah kamu benar-benar putri Suanyu? Tanya Biksu Daunless tak percaya. Dia merasa otaknya tidak cukup. Dia dulu, suara Little N tenang, memiliki kekuatan untuk menenangkan orang, membuat mereka sulit meragukannya. Aku tidak percaya padamu. Kamu berbohong. Mingfei berkata dengan keras. Dia merasakan ancaman yang kuat. Ji Suanri awalnya satu-satunya penerus posisi Raja Chu, namun pesaing kuat tiba-tiba muncul. Hal ini akan mengubah banyak hal, bahkan mungkin segalanya. Jalang, beraninya kamu, Ratu Kegelapan sangat marah. Ibu, N kecil menepuk tangan Ratu Kegelapan dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Setelah itu, dia berkata kepada Mingfei, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan, Mingfei? Suanyu sudah mati. Mingfei berkata dengan tegas. Oh, bagaimana kamu tahu? N kecil bertanya. Semua orang tahu tentang ini, kata Mingfei. Chu Lai King juga sedikit ragu. Dia telah meminta aliran Yin dan Yang untuk melakukan banyak ramalan, tetapi mereka semua mengatakan bahwa kekuatan hidup Suanyu telah hilang. Bagaimana dia bisa kembali dari kematian? N kecil berkata, aku memang pernah mati, tapi aku diselamatkan oleh seseorang. Saya hidup kembali. Siapa yang menyelamatkanmu? Aku pasti akan sangat berterima kasih padanya, Raja Chu bertanya. Dia bukan orang dari dunia ini. Dia sudah pergi dan pergi. N kecil mengangkat kepalanya sedikit. Tatapannya seolah melewati ruangan dan terbang menuju Cakrawala yang jauh. Mungkin itu karena dia sudah terlalu sering mendengarnya menyebutkannya, tapi dia juga ingin melihat melampaui sembilan surga. Di masa lalu, dia tidak peduli dengan pemikiran ini. Kamu berbohong, orang luar. Bagaimana mungkin bisa masuk dan keluar dunia ini dengan bebas? Kata Mingfei. Yue Wu Yang dan Jin Fugui saling bertukar pandang. Mereka yang diundang ke upacara penganugerahan Raja semuanya adalah eksistensi yang berdiri di puncak sembilan prefektur. Mereka paling memahami kekuatan hukum langit dan bumi. Sembilan prefektur telah lama dilahap oleh wilayah iblis. Aku juga tidak tahu, kata N. Kecil terus terang. Ini memang tidak masuk akal. Bahkan untuk eksistensi di level Demon God Kiongki. Turun sekali membutuhkan banyak usaha dan akan menimbulkan keributan besar. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Saudara Kerbau dari Green Mountains adalah makhluk yang tingkatannya lebih tinggi daripada Kiongki. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang-orang ini. Wan Will, kamu telah menyembunyikan banyak hal dariku. Jadi disinilah letak warisanmu yang sebenarnya. Biksu Downless menyadari dan menghela nafas panjang. Awalnya, dia khawatir N. Kecil mewarisi warisan Raja Roh Jangkrik Emas. Namun, bahkan Raja Roh Jangkrik Emas pun tidak dapat membuatnya melewati tiga kesengsaraan surgawi berturut-turut hanya dalam beberapa dekade. Kemampuan untuk mengendalikan 33 harta Buddha pada saat yang sama bukanlah sesuatu yang bisa ada di dunia ini. Sekarang setelah dia mengatakannya, semuanya menjadi masuk akal. Orang itu tidak ingin aku mengungkapkan hal ini. Jangan bilang orang yang kamu bicarakan sebenarnya adalah seorang bodhisattva. Suara biksu downless sedikit bergetar. Dia secara naluriah memperlakukan orang dari luar angkasa sebagai penganut agama Buddha. Dia merasa hanya bodhisattva yang bisa dengan bebas melintasi berbagai dunia, menghidupkan kembali orang mati, dan menumbuhkan daging dan tulang, memupuk ajaiban budidaya Buddha seperti dia. N. Kecil berkata, dia memang menyebutkan kata bodhisattva. Namun, yang dia bicarakan adalah bodhisattva tulang putih. Dan, saya belum pernah melihatnya menampakkan wujud bodhisattva. Bodhisattva menebus orang melalui inkarnasi mereka yang tak terhitung jumlahnya, jadi masuk akal jika mereka tidak ingin mengungkapkan penampilan aslinya. Biksu downless sangat gembira. Dia merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap N. Kecil yang pernah melihat bodhisattva sebelumnya. Jika semua ini nyata, maka dialah yang terpilih. Dia adalah harapan biaracan dari Devanaga, bukan, dari semua agama Buddha di dunia. Dia juga bersedia percaya bahwa ini nyata. Dibandingkan dengan itu, posisi Biksu Raja yang sangat kecil bukanlah apa-apa. Serangkaian dentang terdengar dari belakang olah besar. Raja Biksu tujuh harta karun mencengkeram tongkatnya dengan kuat dan tidak mampu menahan kegembiraannya. Gelang emasnya bergetar. Dia datang dengan keputusan untuk menganugerahkan gelar Raja Biksu kepada N. Kecil, dan dia berencana membuju N. Kecil lagi. Namun, ketika Little N pergi untuk berkumpul kembali dengan keluarganya, dia memintanya untuk menunggu di sini. Dia tidak pernah berpikir dia akan benar-benar mendengar rahasia yang begitu mengejutkan. Setelah dikalahkan oleh 33 harta Buddha Little N, dia pada dasarnya memercayainya lebih dari siapapun. Dia mengulangi dalam hati, jadi begitulah adanya. Jadi begitulah adanya. Saya harus melaporkan ini ke Imperial Preceptor. Dia harus mengajaknya datang ke kuil kerajaan roh. Dia harus mengajaknya datang ke kuil kerajaan roh. Amitabha, Buddha itu penyanyang. Keempat dewa penjaga menyatukan kedua telapak tangan mereka dan melantunkan nama Buddha sambil membungku ke arah Little N. Mereka tidak membungku padanya, tapi pada bodhisattva yang samar-samar terlihat di belakangnya. Segera, Allah besar diselimuti suasana misterius, husyuk, dan religius. Para penggarap saling memandang. Mereka yang bukan penganut Buddha kesulitan memahami perasaan ini. Jika Little N benar-benar penerus seorang bodhisattva, maka dia pada dasarnya seperti penyelamat para murid Buddha di dunia ini. Bodhisattva pasti telah mencerahkan N kecil agar dia bisa menerangi dunia ini. Jadi begitulah adanya. Itulah satu-satunya penjelasan atas kecepatan kultivasi dan kekuatan mereka yang luar biasa. Padahal, itu mungkin bukan bodhisattva. Gu Yanying berpikir, dia telah melihat wujud Dasmon Li Qingshan dan wujud kerangka Little N. Dia merasa sangat sulit untuk mempercayai bahwa itu adalah hasil karya seorang bodhisattva. Di bawah suasana ini, Mingfei tidak dapat lagi membicarakan topik ini. Dia bertanya, Baiklah, meskipun apa yang kamu katakan itu benar, mengapa kamu baru mengungkapkan dirimu sekarang? Saya ingat Anda sudah menjadi murid biara candevanaga bertahun-tahun yang lalu. Saya disakiti oleh seseorang. Jiwa saya rusak, dan ingatan saya rusak. Pada awalnya, saya bahkan tidak dapat berbicara. Meskipun ada beberapa bagian dari ingatanku, aku tidak dapat memastikannya. Baru setelah itu ingatanku pulih sepenuhnya. Aku sudah membuatmu menunggu, Ibu, N. Kecil meminta maaf. Siapa yang menyakitimu? Apakah itu wanita ini? Ratu kegelapan menunjuk ke arah Mingfei dan bertanya. N. Kecil menatap Mingfei dalam-dalam. Matanya yang kosong benar-benar membuat Mingfei merasakan sedikit ketakutan. Itu bukanlah tatapan menatap seseorang, tapi lebih seperti menatap kehampaan. Chu Lai Raja mengerutkan kening. Jika Suan Yue benar-benar menudu Mingfei sebagai pembunuhnya, maka masalahnya akan menjadi parah. N. Kecil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku juga tidak terlalu yakin. Lagi pula, aku masih muda saat itu. Tapi itu tidak penting. Yang penting aku kembali, bukan? Ya kamu benar. Meskipun Ratu Kegelapan berjuang untuk meredam kebenciannya, dia tidak ingin melanjutkan masalah ini sekarang dan merusak kegembiraan reuni mereka. Tidak peduli siapa pembunuhnya, aku akan membuat mereka membayar harganya. Raja Chu Lai menghela nafas lega. Pada dasarnya, dia telah mengakui identitas Little N secara tidak langsung. Bahkan tanpa hubungan mendalam dengan kerabat terdekatnya, dia tidak percaya wanita itu perlu berpura-pura menjadi putrinya. Terima kasih ayah. N. Kecil membungkuk dan berbalik. Dia berkata kepada Kepala Istana Koleksi Pedang, Tuan Istana, kamu bisa mencabut tanduk Sizi sekarang, kan? Apakah aku berbohong sama sekali? 1064 Segera, tatapan semua orang tertuju pada penguasa Istana Koleksi Pedang. Wajahnya sedikit merosot, dan dia mengulurkan tangan kanannya dari belakang punggungnya. Dia memegang tanduk melengkung. Sejak Little N muncul, penguasa Istana Koleksi Pedang diam-diam telah mengeluarkan tanduk Sizi. Dia tidak pernah berharap dia menemukannya. Ini bukan lagi karena kultivasinya yang kuat, namun juga karena penilaiannya yang tajam. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ini adalah musuh yang sangat kuat. Sebagian besar kultivator hebat yang hadir mengetahui tentang efek menakjubkan dari tanduk Sizi, yang semakin membuktikan kebenaran perkataan N kecil. Keraguan awal mereka telah hilang sekarang. Benar saja, generasi baru menggantikan generasi lama. Sekarang dia benar-benar ajaib. Jin Fugui menghela nafas. Puteri Suanyu, Raja Biksu yang kehendak, dan penerus bodhisattva yang luar biasa digabungkan membuat Ji Suanri, Putra Mahkota Provinsi Hijau, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Dia sudah bisa meramalkan bahwa keberadaannya pasti akan mempengaruhi situasi dunia secara keseluruhan. Amitabha, selamat kepada Yang Mulia Raja Chu, selamat kepada Ratu Kegelapan. Keluarga telah bersatu kembali, dan mutiaranya telah ditemukan. Biksu Daunless itu tersenyum. Dalam beberapa tahun terakhir, Putriku sangat manis dan merawatku. Aku sangat berterima kasih. Aku hampir lupa mengucapkan selamat kepada Biara Candefanaga karena mendapatkan Raja Biksu lagi. Raja Chu yang ganas juga tersenyum senang. Ini juga menjadi simpul dalam hatinya. Kalau begitu selamat juga untukmu. Biksu Daunless dan Chu Lai King saling bertukar pandang dan tersenyum. Hubungan antara Biara Candefanaga dan tanah milik Raja Chu pada dasarnya adalah situasi yang saling menguntungkan. Ini bagus untuk mereka berdua. Semua kultifator mengucapkan selamat kepada Chu Lai King dan Biksu Daunless sebelum memberi selamat kepada Little N. Ekspresi Mingfei terus berubah. Penguasa istana koleksi pedang menutup matanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Pen kecil tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk sambil tersenyum, tetapi tidak ada yang menganggapnya kasar. Segalanya telah berkembang sesuai harapannya. Bagaimanapun juga, dia tidak mengecewakannya. Mulai sekarang dan seterusnya, wasiatnya dapat mewakili Biara Candefanaga dan bahkan mempengaruhi seluruh komunitas budidaya di Provinsi Hijau. Entah itu membunuh Raja Belalang Melonjak atau membantu Raja Roh Jangkrik Emas Naik, dia bisa melakukannya dengan mudah. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia tidak ada di sini. Datang kembali. Senang sekali kamu masih hidup. Dengan cara ini, semua kesalahpahaman bisa terselesaikan. Jisuanri berjalan ke depan. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman hangat. Jika seseorang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi melihatnya, apakah dia benar-benar mengira itu karena cinta saudara kandung? N. Kecil hendak menjawab ketika jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Dia berbalik untuk melihat keluar aulah kekuatan besar. Jisuanri tidak lagi terlihat di matanya. Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Kesal. Jangan membuat kami jijik. Suara Ratu Kegelapan penuh dengan kegembiraan. Sialan. Pikir Jisuanri. Secercah kemarahan melintas di matanya, bukan hanya karena perkataan Ratu Kegelapan, tapi karena kemunculannya telah mengganggu seluruh rencananya. N. Kecil tidak melakukannya untuk mempermalukan Jisuanri, tapi dia merasakan aura familiar mendekat. Dia akhirnya sampai di sini. Lambat sekali. Anda bahkan tidak melihat penampilan saya. Hem, dia tampak sangat marah. Apa yang telah terjadi? Seberkas cahaya melesat dari ufuk utara, langsung menuju puncak Gunung Grid Buddha. Dengan ledakan, benda itu menghantam bagian luar aula kekuatan besar seperti batu. Li Kingshan berdiri di tengah debu yang meninggi dan berteriak, Jisuanri, pergilah ke sini. Suaranya bergemuruh seperti guntur, bergema di seluruh Gunung Buddha Agung. Siapa ini? Para penggarap di aula kekuatan besar semuanya terkejut. Siapakah Jisuanri? Dia adalah putra mahkota Provinsi Hijau, calon Raja Chu. Hanya Ratu Kegelapan yang cukup berani untuk mempermalukannya secara langsung. Siapa lagi yang berani menyuruhnya marah? Namun, Jisuanri mulai tertawa. Dia berkomunikasi dengan Mingfei, ibu, tetua kami yang terhormat telah tiba. Akhirnya, sebagian dari rencananya kembali berjalan sesuai rencana. Mingfei juga mencibir. Awalnya, dia pikir dia harus melakukan sesuatu yang lain untuk membuatnya marah, tapi pada akhirnya, dia bahkan lebih bodoh dari yang dia bayangkan. Li Kingshan, Oh Li Kingshan, Gunung Buddha Agung adalah tempat kematianmu. Orang-orang yang membunuhmu akan menjadi sesama muridmu. Li Kingshan melangkah ke olah kekuatan besar. Ubin emas di bawah kakinya hancur, dan rambut hitamnya tergerai ke belakang. Dia mengangkat alisnya yang tebal dan mengerucutkan bibirnya. Dia sangat marah. Meskipun dia tidak mengeluarkan aura apapun, dia memiliki sikap mengintimidasi. Semua pembudidaya merasakan angin mencurigakan bertiup ke wajah mereka. Seolah-olah seekor harimau ganas menerobos kerumunan dan mencari mangsa. Saat mereka bertemu dengan tatapannya, mereka merasakan rasa waspada. Dia benar-benar kejam dan kuat. Aku akhirnya percaya dia bisa membunuh, cukup berani untuk membunuh putra mahkota si King. Jin Fugui tertegun pada awalnya sebelum menghela nafas takjub pada Yue Wooyang. Anak ini semakin berani. Saya ingin melihat bagaimana dia menghadapinya hari ini. Namun, Yue Wooyang agak khawatir. Meskipun dia telah berdiri dua kali, mereka tetaplah sesama kultifator. Dia juga tidak ingin Han Kiongzi bersedih. Li Kingshan melihat sekeliling dan melihat Hua Seng San di sudut. Melihat betapa dia baik-baik saja, seolah-olah dia tidak terluka, dia sedikit tenang dan melangkah mendekat. Ada kilatan cahaya di hadapannya, dan Jisuan Ri menghalangi jalannya lagi. Dia bertanya sambil tersenyum, King Shan, ada urusan apa denganku? Li Kingshan tidak lagi terpengaruh oleh kata-katanya. Dia melontarkan dua kata, kencing. Jisuan Ri mengangkat bahu dan mundur ke satu sisi. Ming Fei membentak, berani sekali kamu. Beraninya kamu menyinggung putra mahkota. Menurut Anda, apa hukuman Anda? Biksu downless, kepala biara downless, apakah ini cara biara Candefa Naga mengajar murid-muridnya? King Shan, ada apa? Apa yang terjadi? Biksu yang tidak marah itu meraih bahu Li Kingshan dan bertanya dengan panik. Tuan, ini adalah masalah antara aku dan istana koleksi pedang. Kamu tidak perlu ikut campur. Li Kingshan dengan lembut mendorong Biksu yang tidak marah itu menjauh dan mengambil satu langkah ke depan. Dia berkata kepada penguasa istana koleksi pedang, serahkan dia padaku, dan kita akan mengurus urusan kita sendiri, kalau tidak. pemimpin istana koleksi pedang memotongnya. Atau apalagi, Cheng Shan adalah murid istana koleksi pedang kami. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda bertindak sembrono? Hua kecil, jangan takut. Denganku di sini hari ini, aku akan membantai siapapun yang menyentuh rambutmu. Li Kingshan melonjak karena pembunuhan. Li Kingshan, perhatikan baik-baik tempat ini. Biksu downless berkata dengan marah. Kingshan, ini adalah tempat agama Buddha yang damai. Tidak ada yang akan terluka di sini, jadi sebaiknya Anda menjelaskan semuanya. N kecil berjalan mendekat dan meraih tangan Li Kingshan, menyatakan bahwa dia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Li Kingshan mengambil keputusan dan sedikit mempertimbangkannya. Prioritasnya saat ini adalah tetap memastikan keselamatan Hua Sengsan. Hua Sengsan rela mengambil resiko besar demi temannya, jadi dia tidak bisa membiarkannya disakiti apapun yang terjadi. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Hua Sengsan berbicara terlebih dahulu. Kingshan, kita berteman tanpa alasan. Apakah kamu benar-benar harus membunuhku? Hua kecil, apa katamu? Li Kingshan terkejut. Hua Sengsan sebelum dia menjadi sangat asing. Lupakan saja, jika itu masalahnya, aku akan mengumumkan rencanamu kepada dunia dan membiarkan mereka menilaimu. Orang ini tidak hanya menjadi Raja Iblis, tapi dia bahkan berkolusi dengan domain Iblis dalam upaya untuk menggulingkan provinsi hijau. Titik. Raja Belalang yang melonjak hanya bisa melarikan diri karena bantuannya, jadi tolong bunuh dia bersama-sama, rekan-rekan kultifator. 1065. Asap hijau mengepul di udara, dan patung Buddha yang tinggi berdiri tinggi di atasnya. Matanya sedikit tertutup, sama sekali tidak terpengaruh. Mural tersebut menggambarkan para arhat dan Dewi, serta makhluk hidup dari delapan suku, semuanya dalam ekspresi berbeda. Mereka tampak hidup, menghadap ke segala sesuatu di aula. Tolong hukum dia bersama-sama. Empat kata itu bergema di aula seperti sambaran petir, mendarat di hati setiap orang. Mereka semua memandang Li Kingshan. Raja Iblis, melepaskan Raja Belalang yang melonjak, berkolusi dengan domain Iblis. Selama salah satu dari tuduhan ini benar, itu sudah cukup untuk membunuhnya saat ini juga. Li Kingshan berdiri dengan bangga, tidak terpengaruh. Hatinya tenggelam. Dia tidak khawatir dengan fitnah dan tuduhan tersebut. Dia mengkhawatirkan Hua Sengsan. Bahkan ketika nyawanya terancam, dia yakin Hua Sengsan tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu kecuali pikirannya sudah terkendali. Apakah ini rahasia pedang? Istana koleksi pedang? N kecil ingin berbicara mewakilinya, tetapi dia melihat wajah Li Kingshan tenggelam. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin berdebat dengan temannya. Sekarang situasinya telah berkembang hingga titik ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Dia tidak menghabiskan bertahun-tahun berkultivasi dengan susah payah untuk bertengkar dengan orang lain. Akibatnya, Little N melepaskan tangannya dan diam-diam mundur ke satu sisi. Ji Suan Ri tersenyum. Saudari Suanyu, dengan identitas dan statusmu saat ini, kamu harus menarik garis yang jelas antara kamu dan orang-orang seperti itu. N kecil tersenyum padanya. Dia sangat cantik. Ji Suan Ri tercengang. Dia terdiam. Rekan Hua, kamu bilang muridku berkolusi dengan wilayah iblis dan melepaskan Raja Belalang yang melonjak. Apakah kamu punya bukti? Tanya Biksu yang tidak marah itu. Beku yang tidak marah? Ini sudah terjadi, namun kamu masih ingin melindunginya. Jika kamu tidak percaya padaku, tolong minta dia melepaskan auranya. Mari kita lihat apakah itu Ki Iblis atau bukan. Hua Seng San Agresif. Wajahnya dipenuhi penyesalan dan ketidakberdayaan. Dia telah menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaannya untuk membunuh Li Qing Shan. Biksu yang tidak marah itu mengerutkan kening. Ini memang merupakan kelemahan terbesar. Tidak diragukan lagi, kultifasi Li Qing Shan adalah seorang Raja Iblis. Berbagai liku-liku masalah ini sulit dijelaskan kepada orang lain. Setelah terungkap, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan sedikit mempercayainya jika dia berkolusi dengan wilayah iblis, yang akan menjadi skandal besar bagi biara. Gu Yanying sedikit mengernyit. Ada yang salah dengan perilaku Xiaohua. Chu Lai Qing berkata, Li Qing Shan, lepaskan oramu. Adapun apakah Anda berkolusi dengan domain infernal atau tidak, Anda dapat menggunakan klakson CZ untuk memverifikasinya. Raja ini akan membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Tidak perlu. Aku tidak bersalah, dan aku tidak membutuhkan kepolosan apapun. Li Qing Shan menolak dengan acuh tak acuh. Dia sudah lelah mengikuti alur cerita yang dibuat oleh orang lain. Bukankah cukup dimainkan sejauh ini? Jadi bagaimana jika dia bisa membuktikan bahwa dia tidak berkolusi dengan domain infernal pada akhirnya? Apakah dia bisa menyelamatkan Hua Seng Shan? Mungkin dia sudah kehilangan teman ini selamanya. Anda, Chu Lai Raja mengangkat alisnya. Dia tidak pernah mengira dia akan menolak begitu saja. Dengan kata lain, kamu mengakui bahwa kamu adalah Raja Iblis, berkolusi dengan wilayah iblis dan melepaskan Raja Belalang yang melonjak. Ming Fei berkomunikasi dengannya pada saat yang sama. Nak, bagaimana rasanya dihianati? Anda sendiri yang menyebabkan hal ini. Awalnya, yang harus Anda lakukan hanyalah menyempurnakan pedang pengalih jiwa dengan patuh. Li Qing Shan tidak menjawab. Dia tetap diam seperti batu. Hua Seng Shan melanjutkan, dan, aku bahkan mengetahui rahasia besar tentang orang ini. Dia memiliki identitas lain. Li Qing Shan mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke arah Hua Seng Shan. Tepat ketika semua orang mengira dia akan membalas dengan marah dan mengancamnya, dia berkata dengan serius, orang ini adalah temanku. Saya ingin membawanya pergi. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Hua Seng Shan bergidik di dalam. Dia menatap mata Li Qing Shan, hanya untuk melihat bahwa tidak ada kebencian atau kesalahan di mata hitamnya, hanya permintaan maaf dan kekhawatiran. Li Qing Shan, kamu tidak akan membawa siapapun pergi hari ini. Ming Fei melirik ke belakang. Cheng Shan, identitas apalagi yang dia miliki. Beritahu kami. Dia juga agak penasaran. Rahasia apalagi yang belum dibeberkan Li Qing Shan. Pemandangan teman-teman yang saling membunuh sungguh mengharukan. Aku, Qing Shan, suara Hua Seng Shan terdengar serak. Ekspresinya berubah saat dia berjuang. Wajah tampannya langsung menjadi agak ganas. Tubuhnya perlahan membungkuk, dan dia berlutut di tanah. Sepotong tekat melintas di matanya saat dia mengertakkan gigi. Sehelai darah mengalir dari sudut mulutnya, menetes ke batu batak emas. Semua orang tercengang. Biksu Daunless merasa khawatir. Melihat darah di aula besar sungguh tidak menyenangkan. Cheng Shan, mata Li Qing Shan langsung memerah. Dia ingin pergi, tapi Ming Fei menghalangi jalannya lagi. Li Qing Shan, berhentilah bertindak. Jika kamu ingin membungkamku, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Kemudian dia berkomunikasi secara diam-diam. Hef, kamu pasti bisa menahannya. Meski begitu, sepertinya aku benar-benar tidak bisa menghindarinya. Li Qing Shan, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Jika kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu sekarang, aku masih bisa mengampuni nyawanya. Jika tidak, Li Qing Shan mengambil satu langkah ke depan, dan ribuan batu batak emas hancur. Aula besar berguncang. Dia mengayunkan tinjunya. Qing Shan, jangan. Biksu yang tidak marah itu menghentikannya dengan keras. Semua orang terkejut. Dia sebenarnya cukup berani untuk menyerang. Sedikit senyuman melintas di mata Ming Fei. Apakah dia akhirnya kehabisan kesabaran? Sejak awal, dia tidak pernah berpikir untuk membuktikan bahwa Li Qing Shan berkolusi dengan domain iblis. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuatnya marah. Dia telah menggunakan metode Raja Iblis untuk menyerangnya, Sang Putri, di depan semua orang. Hanya kejahatan ini saja yang bisa dihukum mati. Dengan dentang, pedang itu terlepas dari sarungnya. Bilahnya bergetar dan berubah menjadi ketiadaan, tetapi menghasilkan dengungan yang aneh. Ruang di sana beriak, saling tumpang tindi. The Sword of Clear Void, salah satu dari sepuluh pedang terkenal di istana koleksi pedang. Ia memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan. Negara ini bisa membentuk dunia pertahanannya sendiri, dan bisa membagi ruang untuk menyerang. Pada saat itu, Ming Fei sepertinya meninggalkan aula besar dan berdiri di dunia yang berbeda. Dia mencibir pada tinjuli Qing Shan yang masuk dan berkomunikasi secara diam-diam. Saat aku menghadapi ratu kegelapan hari itu, aku hanya sengaja menyembunyikan kekuatanku. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyakitiku? Ming Fei tiba-tiba menyadari bahwa mata Li Qing Shan telah memerah. Warnanya bukan merah darah, tapi merah terang. Rambut panjangnya berkibar seperti api, dan wajahnya menjadi sangat asing. Sepasang tanduk sapi melengkung tumbuh di kepalanya, diukir dengan dua kata, bulan utara. Dalam sekejap, aura iblis membubung ke langit, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Bahkan patung Buddha emas yang megah pun meredup. Mata iblis harimau mimpi buruk. Napas Ming Fei terhenti. Dia menjadi linglung, dan dia tidak bisa menahan perasaan takut. Kekuatan bumi. Ming Fei membelalakkan matanya. Tinju yang masuk dengan cepat melebar, memenuhi seluruh bidang penglihatannya seperti gunung. Gemetar iblis kerbau. Retakan hitam saling bersilangan, dan ruang yang tumpang tin dihancur. Pedang Clear Void muncul sebelum hancur dengan keras. Kemarahan setan harimau. Li Qing Shan meraum marah, dan tinjunya mendarat dengan keras di wajah Ming Fei. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Ming Fei dipenuhi rasa tidak percaya. Kemudian, wajah cantiknya hancur seperti Clear Sky Sword. Kekuatan getar menyebar ke seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Ribuan tetesan darah menyapu mata semua orang, memercik ke mural Buddha dan membuat aulah kekuatan besar menjadi merah. 1066. Raungan marah Li Qing Shan mengguncang aulah besar, bergema di seluruh gunung grit Buddha. Pedang kecil berwarna putih terbang keluar dari ribuan tetesan darah. Ia juga terlempar karena pukulannya, berputar saat menusuk ke alas teratai di bawah patung Buddha. Pedang kecil itu semi-transparan, dan sosok wanita yang mirip Ming Fei bisa terlihat samar-samar. Itu adalah bayi pedang Ming Fei. Li Qing Shan menarik kembali tinjunya, tapi dia tidak meliriknya lagi. Siapa kamu? Ming Fei sangat ketakutan. Dia mengingat rahasia Hua Seng San yang tak terucapkan. Retakan. Retakan hitam muncul di bayi pedang. Bayi pedang itu bergetar beberapa kali, tetapi tidak mampu menghentikan penyebaran retakan. Itu menyelimuti seluruh pedang sebelum hancur dengan keras. Cahaya menyilaukan keluar dari setiap pintu dan jendela. Gelombang udara melingkar meletus dari puncak gunung grit Buddha, menyapu lebih dari seribu kilometer jauhnya. Cahayanya seperti laut saat pedang Ki melonjak. Semua kultifator hebat melepaskan pertahanan mereka, menghalangi kekuatan mengerikan dari bayi pedang yang hancur. Nyanyian Buddha tiba-tiba terdengar. Ola besar diselimuti cahaya kemasan. Formasi pelindung telah diaktifkan. Gelombang kejutnya menyebar. Pedangnya hancur, orangnya mati, dan bayinya hancur. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Aku akan menepati janjiku. Bel di belakang Ola terus berbunyi. Lonceng yang sama sepertinya muncul di kepala semua kultifator hebat. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya, pada dasarnya meragukan segala sesuatu yang ada di hadapan mereka hanyalah mimpi. Seorang kultifator pedang hebat yang terkenal telah terbunuh hanya dengan satu pukulan seperti itu. Jin Fugui melebarkan matanya dan membuka mulutnya sedikit, sama sekali tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Baru sekarang dia menyadari betapa menggelikan dan berbahayanya dia mengatakan bahwa dia ingin memberi pelajaran pada Li Qingshan. Yue Wu yang juga tercengang. Meskipun dia sudah tahu bahwa Li Qingshan menyembunyikan banyak kekuatan, dia tidak pernah menyangka dia menjadi sosok sebesar itu. Tiba-tiba, dia teringat apa yang Raja Asura katakan kepadanya setelah pertempuran di lapangan Asura. Untuk beberapa alasan, aku merasa seperti aku akan berada dalam bahaya terbunuh juga jika aku melawan anak ini. Aneh sekali. Ratu kegelapan juga tercengang. Dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Mingfei, tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Bahkan sebelum dia bisa merasakan nikmatnya, balas dendam, dia malah dipenuhi rasa tidak percaya. Gu Yanying tersenyum tipis dan menghela nafas dengan emosi. Apakah pemuda liar di bawah pohon pinus akhirnya mencapai langkah ini? Provinsi Qing terbentang 30 ribu mil, dan Jianghu hanyalah sebuah sudut. Inilah yang dia katakan padanya saat itu, dan baginya sekarang, Provinsi Qing hanyalah sebuah sudut. Biksu Daunless menutup matanya dengan kesakitan. Apakah itu Raja Roh Jangkrik Emas yang lain? Tidak, itu adalah iblis jahat yang bahkan lebih menakutkan daripada Raja Roh Jangkrik Emas. Bahkan Raja Roh Jangkrik Emas saat ini tidak akan berani dengan berani menyerang dan membunuh Mingfei di depan begitu banyak kultifator perkasa di Aula Kekuatan Besar. Saya Bulan Utara. Li Qingshan berkata dengan bangga. Hua Sengshan lebih suka menggigit lidahnya daripada mengungkapkan rahasianya. Biarkan dia mengumumkannya kepada dunia. Dia merasakan kegembiraan yang luar biasa di dalam. Mulai saat ini dan seterusnya, dia tidak perlu lagi bersembunyi dengan hati-hati. Dia tidak perlu merahasiakannya lagi. Li Qingshan adalah Bulan Utara, dan Bulan Utara adalah Li Qingshan. Jika memang ada jalan menuju sembilan surga, maka dia akan menggunakan tempat ini sebagai titik awal. Raja Daemon Bulan Utara Empat kata ini muncul di kepala semua kultifator hebat. Ternyata, Bulan Utara yang dikejar Raja Naga Laut sejauh ribuan kilometer telah menyembunyikan identitasnya sepanjang waktu. Ternyata dia belum mati. Darah yang berceceran di tanah berwarna merah tua dan menyilaukan, membuat mereka menggigil. Banyak dari mereka yang tidak lebih kuat dari Mingfei. Berdiri di aula kekuatan besar seperti berbagi kamar dengan harimau ganas sebagai manusia. Mereka sekali lagi mengalami perasaan teror yang telah lama ditunggu-tunggu. Itu adalah ancaman kematian. Qingshan, kamu tidak heran. Tidak heran. Biksu yang tidak marah itu menatap sosok berambut merah dan bermata merah itu. Senyumannya tiba-tiba dipenuhi kepahitan. Dengan ini, semua ketidaklogisan Li Qingshan bisa dijelaskan, tapi itu adalah penjelasan yang paling tidak dia inginkan. Tuan, saya harap Anda tidak menyesal menerima saya sebagai murid Anda. Entah saya Raja Iblis atau Raja Daemon, saya tetaplah saya. Li Qingshan menekan dadanya dan berkata dengan tulus. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Biksu yang tidak marah itu menghela nafas panjang. Oh, muridku yang terkutuk. Bahkan jika aku ingin mempercayaimu, bagaimana dengan yang lain? Mungkin Anda tidak membutuhkan orang lain untuk mempercayai Anda lagi. Li Qingshan, Chu Lai Qing menjadi marah. Dia membanting telapak tangannya ke arah Li Qingshan sekuat yang dia bisa. Pada saat itu, pemandangan di sekitar berubah dan runtuh. Para kultifator hebat hanya terpengaruh oleh kekuatan sisa, namun mereka semua merasa tidak dapat berdiri dengan mantap lagi. Li Qingshan hanya merasa dunia seperti terbalik dan berputar. Moral Buddha di sekitarnya semuanya menjadi aneh dan aneh, tampak mengejek, tampak sedih, tampak mengejek. Dia berpikir, dia benar-benar penguasa provinsi hijau. Kekuatan serangan telapak tangannya jelas tidak lebih lemah dari milik Raja Naga Laut. Namun, hanya itu saja. Matanya bersinar. Ketika dia melihat mural yang aneh dan aneh itu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan dunia yang terdistorsi kembali normal. Chu Lai Qing terkejut dan marah. Dia menatap Li Qingshan dengan tidak percaya. Kekuatan serangan telapak tangannya bahkan bisa meruntuhkan gunung, namun Li Qingshan tidak bergeming sama sekali. Dia seperti gunung yang ditempa dari Baja, tak tergoyahkan. Sebaliknya, kekuatan yang tak terhentikan muncul, disertai kekuatan getaran yang aneh. Li Qingshan tidak pernah kalah dari siapapun dalam pertarungan kekuatan. Bahkan jika Raja Naga Laut hadir, itu akan tetap sama. Yang mulia Raja Chu, Anda berisik sekali dan mulut Anda berantakan. Aku tidak tahu bagaimana kamu menanggungnya, tapi aku tidak bisa. Li Qingshan mengangkat bahunya, maafkan aku, N kecil. Aku merusak rencanamu. Dia kemudian tersenyum dan berkata kepada Jisuan Ri, dan milikmu. Mati! Jisuan Ri meraung dan mengeluarkan pedang pemadam jiwa. Dia hendak membalas dendam pada Mingfei, tetapi saat dia mengambil langkah maju, ujung pedang putih menembus dadanya. Tiga harta pelindung di tubuhnya tidak berpengaruh apapun. Dia bahkan tidak mendapat peringatan sedikitpun. Dia menoleh dan berkata sambil mengertakkan gigi, Ji, Suan, Yue. Tidak apa-apa, asalkan kamu bahagia. Kata N kecil, serangan diam-diamnya bahkan lebih fatal daripada serangan Li Qingshan. Aku khawatir kamu tidak bahagia. Orang ini adalah saudaramu, kan? Kata Li Qingshan. Dia baik-baik saja. Aku membencinya sejak aku masih muda. Aku tidak sabar menunggu dia mati. N kecil mengeluarkan pedang pembunuh Buddha. Ji Suan Ri terjatuh ke tanah. Dia merasakan aura kematian menyebar di udara. Matanya yang melebar dipenuhi kebingungan dan teror. Apa yang terjadi? Aku hanya dipukul sekali. Aku tidak ingin mati. Api sama di tulang putih meletus dari lukanya dan langsung menelannya. Sesaat sebelum kematiannya, dia tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan Hua Sengshan. Semuanya mungkin tidak seperti yang Anda harapkan. Suan Ri, Chu Lai Qing sangat marah. Ini adalah penerus yang menjadi harapannya. Satu kehendak. Ekspresi keempat Raja Biksu semuanya berubah drastis. Kejutan di dalamnya bahkan lebih besar daripada saat Li Qingshan membunuh Mingfei. Metode yang menyeramkan dan aneh ini tidak tampak seperti metode penanaman Buddha tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan penghujatan, bahkan lebih dari sekadar penghujatan. 1067 Di balik kecantikan Xiao An yang memikat, samar-samar terlihat tulang dan kerangka putih. Sejak Li Qingshan berubah menjadi bulan utara dan membunuh Mingfei, tidak ada ruang untuk negosiasi lagi. Biara Chan Devanaga tidak mungkin hanya berdiam diri, jadi mari kita hadapi bersama. Entah itu keberuntungan atau kemalangan, aku akan menanggung setengahnya untukmu. Ayah, silakan pergi. N kecil melayang dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Setelah menyaksikan kekuatan mengerikan dari pedang pembunuh Buddha, Raja Chulai takut terkena pedang tersebut. Yang bisa dia lakukan hanyalah mundur dan mundur. Dia berkata dengan sedih, Suanyu, aku ayahmu. N kecil berkata dengan nada meminta maaf, Ayah, tidak ada yang bisa kulakukan sebagai balasan atas jasamu membesarkanku. Namun, selama jalanku masih ada, aku hanya bisa bertahan dengan keras kepala. Membunuh adikmu dan ayahmu adalah balasanmu, jalanmu. Chulai Raja bertanya. Dalam sekejap mata, kegembiraan yang besar telah berubah menjadi kesedihan yang luar biasa. Bahkan dengan tekad Chulai King, dia merasa agak sulit untuk menahannya. N kecil menutup matanya, tidak ada yang bisa dia katakan. Memiliki hati manusia dan mengambil kembali segala sesuatu dari masa lalu berarti menanggung berbagai pengekangan dan bahkan rasa sakit, tapi dia juga harus membuat pilihan. Awalnya, Li Qingshan tidak mau membuang-buang nafas, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebat demi dia sekarang. Jadi bagaimana jika aku membunuh saudaraku? Anak itu, Ji Suan Ri, sedang melakukan suatu akting, tapi dia penuh dengan tipu muslihat jahat. Dia bahkan lebih buruk dari ibunya. Membunuhnya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kalau tidak, saat dia menjadi Raja Chu di masa depan, dia pasti akan membawa bencana ke Provinsi Hijau. Sebagai ayahnya, Anda juga bertanggung jawab. Kami telah banyak membantu Anda, Anda tahu. Mengenai membunuh ayahmu, jangan memfitnah kami. Kami belum membunuhmu, jadi tentu saja kami juga tidak berencana membunuhmu. Apakah aku benar, N kecil? N kecil tidak tahu harus tertawa atau menangis. Hal itu bukan tanpa alasan, namun sejak kapan ada yang membunuh istri dan anak orang lain dan mengaku membantunya. Kalimat terakhir itu sangat mengejek. Chu Lai Qing pada dasarnya kehilangan akal karena marah. Kebenciannya melonjak. Semuanya harus dikaitkan dengan Daemon Malang ini. Saya tidak peduli apakah Anda Li Qingshan atau Bulan Utara, Manusia atau Dasmon. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Gunung Grid Buddha hidup-hidup hari ini. Semuanya, tunggu apa lagi? Chu Lai Qing memberi perintah, dan kata-katanya adalah hukum. Li Qingshan, awalnya saya mengira Anda memiliki sifat dan kebijaksanaan Buddha. Itulah sebabnya saya mengizinkan Anda berkultivasi di biara. Anda sebenarnya telah membuat kesalahan besar. Anda tidak hanya menyembunyikan identitas Anda sebagai Dasmon, tetapi Anda juga bahkan telah melakukan pembantaian di kuil. Tetapi kamu, tetapi kamu juga untuk Taoisme. Kamu, Li, dan, dan, lili, kamu, san, dan. Biksu Daunless mengayunkan tangannya dan menggerakkan formasi pelindung, menyelimuti aulah besar dengan cahaya keemasan dan menutup semua pintu, mengubahnya menjadi sangkar emas. Dia melirik siaoan dan menghela nafas lagi. Harapan Biksu Daunless terhadapnya begitu besar bahkan melampaui harapan Biksu pemberani terhadap Li Qingshan, namun pada akhirnya, semuanya sia-sia, yang membuatnya sangat kecewa. Hentikan omong kosong itu, benar dan salah secara alami akan menjadi jelas. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan pedang bunga liar muncul di tangannya. Merasakan niat bertarungnya yang membara, roh pedang bunga liar itu meraung penuh semangat. Nak, apakah kamu akhirnya akan memulai pembantaian? Apakah menurutmu masih ada masa depan untukmu? Raja penjaga yang tak takut. Biksu Daunless berteriak dengan marah. Cahaya buddhanya bersinar terang, berubah menjadi raja penjaga yang tak takut. Pada saat yang sama, dua raja penjaga lainnya bangkit dari tanah, jatuh ke dalam formasi penaklukan raja iblis penjaga, tetapi mereka meninggalkan celah yang sangat besar. Tidak marah. Ketiga raja penjaga memandang Biksu yang tidak marah itu bersama-sama. Biksu yang tidak marah itu menutup matanya sebelum tiba-tiba membukanya kembali. Dengan kilatan cahaya, dia berubah menjadi raja penjaga yang tidak marah dan mengisi kekosongan tersebut. Keempat raja penjaga membentuk formasi bersama-sama dan berteriak pada saat yang sama, raja penjaga iblis menundukkan. Suara mereka bergemuruh seperti guntur. Cahaya kemasan mengembun menjadi gunung emas besar, menimpa Li Qingshan. Tiba-tiba benda itu berhenti satu meter dari kepalanya. Itu belum tentu benar. Li Qingshan menopang gunung emas itu dengan satu tangan. Kekuatan bumi mengalir tanpa henti dari bawah kakinya, namun gunung emas itu bahkan lebih berat dari gunung biasa. Keempat raja penjaga bekerja sama dan menekan sedikit demi sedikit. Sambil berpikir, Li Qingshan menggunakan gravitasi bumi. Gunung emas segera menjadi tidak berbobot, dan keempat raja penjaga kehilangan pijakan. Pergi. Li Qingshan mengangkat tangannya dan mendorong sekuat yang dia bisa, membuat gunung emas itu terbang menuju patung Buddha megah di aula. Patung Buddha itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Li Qingshan. Ia mengulurkan tangannya dan meraih gunung emas itu. Gunung yang seberat gunung itu seakan tak berbobot di tangan Sang Buddha. Sang Buddha berdiri perlahan, bahkan menjadi lebih tinggi dari empat raja penjaga. Itu telah mengumpulkan jutaan jamaah dan kekuatan keyakinan yang kental selama 10 ribu tahun. Sang Buddha melangkah menuju Li Qingshan dengan langkah kaki yang berat. Pada saat yang sama, para arhat, gadis, dan pelindung jialan pada mural di sekitarnya semuanya muncul. Banyak dari mereka mengeluarkan aura kesengsaraan surgawi ketiga. Li Qingshan samar-samar mengingat bahwa ini juga merupakan hasil karya lima absolut abadi. Pada saat itu, aula besar itu tampak seperti kerajaan Buddha di bumi, penuh dengan cahaya kemasan yang tak terbatas. Untuk membersihkan sekte mereka, biara candefa naga telah melakukan semua yang mereka bisa. Jin Fugui dan Yue Wu yang saling bertukar pandang dan mengambil harta karun serta senjata misterius mereka. Mereka juga merupakan tamu terhormat di kediaman Raja Chu. Tidak peduli bagaimana mereka memandang Li Qingshan, mereka hanya bisa memperlakukannya sebagai musuh saat ini. Para penggarap hebat lainnya di akademi semuanya melangkah maju dan melepaskan teknik tertinggi mereka. Seorang Grandmaster Mohisme melepaskan beberapa Raja Boneka, sementara Grandmaster Agung dari sekolah terkenal menyiapkan mantra banyak kata. Daemon celaka, hari ini adalah hari kematianmu. Ketika Anda membunuh murid sekolah konfusianisme saya, apakah menurut Anda hari ini akan tiba? Seorang lelaki tua berjanggut panjang menggonggong. Dia mengenakan satu set juba ilmiah berwarna kuning, jelas merupakan seorang Grandmaster Konfusianisme. Haha, kamu harus berhati-hati. Kita tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Saat kita bertengkar nanti, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku mungkin akan membunuh murid konfusianisme lainnya, Li Qingshan tersenyum. Kamu sudah berada di ambang kematian, namun kamu masih keras kepala. Bahkan di Provinsi Kabut yang kacau, Raja Yue Selatan dapat memimpin sekelompok pembudidaya iblis, apalagi aturan ketat dari Provinsi Hijau di sini. Kerajaan ini telah memerintah dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan Kerajaan Sia Besar, yang memungkinkan tanah milik Raja Chu memiliki kekuasaan tertinggi. Dengan satu perintah dari Raja Chu Lai, semua penggarap harus mematuhinya. Namun, ini semua terjadi di dalam biara Candefanaga. Jika tidak, setiap orang harus mempertimbangkan seberapa besar harga yang bersedia mereka bayarkan. Tontonan yang luar biasa! Kata Li Qingshan, tontonan ini benar-benar sesuai dengan nama Pedang Mekar di ujung jalan. Sepertinya dia berada di ujung jalan, tapi sebelum dia menyelamatkan Hua Sengshan, dia tidak akan pernah mundur. Namun, penguasa istana koleksi pedang tetap berada di sudut aula sepanjang waktu, menjaga di samping Hua Sengshan. Bahkan ketika Mingfei dan Jisuanri terbunuh, dia tidak bergerak sama sekali, tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada Li Qingshan. Apakah kamu tidak akan membalaskan dendam kedua bajingan itu? Li Qingshan bertanya. Kamu pasti sudah mati, jadi mengapa kamu membutuhkan aku? Kamu sedang mencari kesempatan untuk menyelamatkan pengkhianat ini, bukan? Penguasa istana koleksi pedang dipenuhi dengan kebencian. Jika bukan karena peringatan Hua Sengshan dan dia mengizinkan Li Qingshan menyempurnakan pedang pengali jiwa, situasinya tidak akan berkembang seperti ini. Istana koleksi pedang tidak akan kehilangan dua pembudidaya pedang hebat karena alasan tertentu, menyebabkan seluruh rencananya gagal. Jika kamu menyentuh sehelai rambut pun padanya, aku akan membuat seluruh keluargamu mati. Kata Li Qingshan. 1068. Dia mengayunkan pedang dengan ketergantungan surgawi, mengungkapkan kemampuannya. Tidak ada gerakan rumit, yang ada hanya tekat untuk menembus segalanya. Pada momen hidup dan mati ini, mata Hua Sengshan kembali jernih. Pikirannya sangat jernih. Cahaya dari pedang memenuhi pandangannya, tapi sosok berbaju putih tetap ada di pikirannya. Dia tersenyum. Dia tetap tidak bisa melupakannya. Kamu ingin mati? Mata Li Qingshan hampir keluar dari kepalanya. Dia merentangkan jarinya dan mengulurkan tangan, menggunakan gravitasi bumi. Hua Sengshan segera naik ke udara, terbang menuju Li Qingshan. Namun, dia tidak secepat heavenly reliance. Tepat ketika dia akan dibelah menjadi dua, dia mengulurkan kipas lipat batu giyok dan memblokir heavenly reliance. Angin atmosfer dan cahaya berbenturan dengan keras, menimbulkan hembusan angin kencang yang bergemuruh melalui aula. Gu Yanying tiba dengan membawa angin, tiba lebih dulu meski berangkat lebih lambat. Pakaian putihnya melayang-layang. Komandan Gu, Hua Sengshan melebarkan matanya dan menatapnya dalam-dalam. Gu Yanying, apakah kamu ingin membantu Dasmon Malang ini juga? Jangan lupa siapa anda. Kepala istana memelototi Gu Yanying, dan tatapannya memadat menjadi niat pedang yang tak terlihat. Orang ini telah secara terbuka membeberkan perbuatan jahat Dasmon Malang itu. Kamu seharusnya menghadiahinya. Mengapa kamu harus membunuhnya? Mata Gu Yanying berubah menjadi mata elang, seolah bisa melihat semuanya. Dia membatalkan niat pedang yang tak terlihat, yang membuatnya tampak lebih gagah. Dia anggota istana koleksi pedangku sekarang. Aku punya caraku sendiri untuk menghadapinya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku? Pemimpin istana menepuk gagang pedangnya, dan ketergantungan surgawi berubah menjadi seberkas cahaya saat melesat. Manipulasi pedang selalu menjadi dasar para penggara pedang. Setelah lepas dari tangannya, ketergantungan surgawi bagaikan seekor ular yang terjun ke laut. Itu bahkan lebih cepat daripada saat berada di tangannya, menebas ke arah Hua Seng San dengan kejam. Angin terik neraka. Namun, Gu Yanying sepertinya sudah menduga hal ini. Bahkan sebelum pedang terbang itu ditembakkan, dia sudah membentangkan kipas lipat bioknya. Dengan gelombang lembut, angin panas bergulung bersiul dan menelan Hua Seng San, menyedotnya ke dalam neraka angin panas. Domain yang dibuat sendiri. Pedang surgawi meleset dan terbang kembali ke tangan penguasa istana. Dia mengarahkan ujungnya ke Gu Yanying. Gu Yanying, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Jika Anda tidak menyerahkan Hua Seng San, jangan berpikir untuk pergi. Hua Seng San mengetahui terlalu banyak rahasia istana koleksi pedang. Dia harus mati. Sangat lama, Gu Yanying tersenyum. Terima kasih, Komandan Gu, kata Li King San. Sama-sama, ini persahabatanku dengan Little Flower. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi sebaiknya kamu melakukan sesuatu. Gu Yanying melambaikan tangannya tanpa menoleh. Dia melambaikan kipas lipat bioknya, menimbulkan angin panas untuk melelekan pedang ki yang bersiul. Domen yang diciptakan sendiri dan manifestasi neraka. Langkah seperti itu memang ampuh, tapi juga membutuhkan usaha yang besar. Tidak mungkin untuk mempertahankannya untuk waktu yang lama, belum lagi fakta bahwa dia harus memblokir serangan seorang kultifator pedang hebat. Baiklah. Li King San tidak lagi merasa khawatir. Dia melihat sekeliling pada wajah-wajah bermusuhan di sekelilingnya dan kerajaan Buddha tak terbatas yang bersinar dengan cahaya kemasan. Kebanggaan segera memenuhi dadanya, dan dia mengangkat pedangnya. Aku ingin melihat kemampuanmu. Jika kamu akhirnya mati di bawah pedangku, jangan pernah berpikir untuk menyesalinya di akhirat. Ayo. Dasmon celaka, jangan berani-berani bicara sombong seperti itu. Yang pertama menyerang adalah seorang pria parubaya berwajah pucat, agak gemuk di kejauhan. Dia adalah Grandmaster dari sekte terkenal. Dia membentuk segel dengan tangannya dan berseru. Membekukan. Kata sederhana itu mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Itu diresapi dengan seluruh nilai budidaya dalam hidupnya, dan itu adalah mantra terkenal dari sekte terkenal, mantra pembekuan. Grandmaster tersenyum dengan tenang. Saya sudah membekukan Dasmon ini. Tolong bunuh dia, Grandmaster. Dia agak tidak setuju di dalam hati. Kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan tertinggi untuk membunuh Mingfei dengan satu pukulan, bahkan Raja Daemon akan mati di sini dengan begitu banyak dari kita yang bekerja sama. Apakah menurutmu kamu akan mampu membalikkan situasi? Li Qingshan bergidik. Dia segera dilumpuhkan. Aku akan membantumu, kawan. Dalam pertarungan hidup dan mati, keraguan sepersekian detik pun dapat menentukan hidup dan mati. Raja Penjaga Iblis menundukkan. Biksu Daunless berteriak, dan keempat Raja Penjaga menyerang secara bersamaan. Di bawah pengaruh formasi penaklukan Iblis Raja Penjaga, empat kekuatan digabungkan menjadi satu serangan, berubah menjadi facra kolosal yang hancur. Merusak. Li Qingshan berteriak. Itu adalah Fierce Roar milik Tiger Demon, yang melepaskan diri dari Freeze Enchantation dalam satu pukulan dan memblokir facra yang jatuh dengan pedangnya. Ledakan, tanah retak dan runtuh, dan Aula besar berguncang. Sang Grandmaster memucat dan mau tidak mau mengambil langkah mundur. Dia tidak pernah mengira, mantra beku, miliknya akan dipatahkan begitu cepat, dan Auman Harimau terdengar tepat di samping telinganya, membuatnya pusing dan menderita serangan balasan. Bahkan sebelum Auman Harimau meredah, Auman Naga kembali terdengar. Pada awalnya, itu setipis benang, tetapi dalam sekejap mata, itu menyelimuti sekeliling seperti naga yang terbang tinggi, langsung mengalir ke kepalanya. Darahnya melonjak, dan dia mundur selangkah. Nyanyian Deva Naga. Biksu Daunless merasa khawatir. Yang dia lihat hanyalah N kecil membuka mulutnya sedikit, dan Auman Naga terdengar tanpa henti. Itu adalah teknik budidaya tertinggi dari biaracan Deva Naga, nyanyian Deva Naga. Saat ini, dia sangat bermartabat. Dia jelas masih merupakan murid luar biasa yang sangat diharapkan, atau bahkan penerus bodhisattva. Jubah Biksu putihnya melayang-layang, dan dia tidak lagi mengeluarkan sedikitpun rasa penghujatan. Nyanyian Deva Naga bahkan lebih menakjubkan dan penuh dengan sen. Bahkan Raja Biksu pun tidak bisa tidak mengaguminya. Satu kehendak, oh satu kehendak, mengapa kamu bersikeras menempuh jalanmu sendiri, membiarkan dirimu dalam kebobrokan. N kecil terdiam. Sang Green Master terhuyung mundur lima atau enam langkah dan mengeluarkan seteguk darah. Dia menatap Little N dengan tidak percaya, tetapi Auman Naga masih menolak untuk melepaskannya. Sebaliknya, suara itu malah semakin keras, seperti tali yang perlahan mengencang di sekelilingnya. Dia pada dasarnya tidak bisa bernapas. Suara anggun dan menyenangkan seorang wanita terdengar dari belakang. Aku datang untuk membantumu, kawan. Itu seperti suara alam di telinganya. Seorang wanita bangsawan dengan rambut panjang tergerai memegang pipa yang diukir dari batu giok hijau. Dia memandang N kecil dan berkata, nyanyian Deva Naga benar-benar sesuai dengan reputasinya. Datang dan cobalah, suara menakjubkan, sekolah musik saya juga. Dia memetik senarnya dengan lembut, dan terdengar bunyi dentang, memotong auman naga seperti pisau tajam. Sang Green Master masuk ke dalam dan menggenggam tangannya. Terima kasih kawan. Aku akan memainkan, ambus from Tensides untuk menghidupkan suasana kalian semua. Bunuh kedua Dasmon ini secepatnya. Green Master sekolah musik tersenyum dan memetik senarnya dengan lebih panik. Tangannya meninggalkan serangkaian kekaburan seolah-olah dia telah menumbuhkan ribuan tangan dalam sekejap. Terdengar suara dentingan senar besar, senar kecil terpotong, kavaleri menyerbu ke depan, dan dentang bilah dan tombak. Musik yang tak kasat mata mengalir ke arah Li Kingshan dan Little N seperti tentara. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di sampingnya. Gaunnya melayang-layang, dan suara suram terdengar di telinganya. Siapa yang ingin kamu bunuh? Yang mulia, jangan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tatapan dingin ratu kegelapan sebelum melihat spanduk hantu segudang di tangannya. Dengan lambayan spanduk hantu segudang, ratapan dan ratapan 10 ribu hantu terdengar di aula besar, menenggelamkan musik yang menggelegar. Semua tentara telah menjadi hantu. Green Master sekolah musik terlempar, bertabrakan dengan keras ke dinding yang berkilau. Senarnya putus satu per satu. Ratu kegelapan, Green Master memelototinya dengan marah. 1069. Ibu, kata N kecil. Uer, kamu tidak perlu khawatir. Ibu pasti akan melindungimu kali ini. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, ibu akan mendukungmu dengan semua yang dia miliki. Li Qing Shan, kamu telah membunuh perempuan jalan itu. Kamu telah membalas dendam aku. Aku juga berterima kasih padamu untuk itu. Ratu kegelapan kembali menatap Chu Li Qing dan berkata, Suanyu adalah putrimu. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhnya? Klan Jiku sudah mapan dan berkembang. Kami punya banyak keturunan. Kami tidak kekurangan anak yang tidak berbakti. Kepala biara yang tak kenal takut, Raja ini telah gagal mengelola klan dengan baik. Aku sudah mengecewakan leluhurku, jadi tolong jangan menahan diri. Bunuh kedua daemon ini dengan cepat. Chu Li Qing memulihkan martabatnya dan memerintahkan dengan tegas. Anda baik-baik saja. Maka mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak lagi berhubungan dengan klan Ji Anda. Kamu juga bisa membunuhku. Ratu kegelapan melambaikan tangannya dan memanggil beberapa raja hantu. Mereka meraung dengan ganas, diiringi ratapan ribuan hantu, mewarnai aulah emas dengan firasat. Beku Daunless berteriak dengan marah, beraninya kemenggunakan tipu muslihat curang di tanah suci agama Buddha. Pelindung Jialan, pembersihan dunia dengan suara sansekerta. Di atas gunung grit Buddha, pelindung Jialan berkedip-kedip, menghasilkan suara sansekerta yang tidak jelas dan sakral. Itu bahkan lebih luas dan mendalam daripada nyanyian Devanaga. Jialan adalah pelindung agama Buddha yang hebat. Dewa pelindung semua kuil adalah Mei Yin, sansekerta, genderang surgawi, Miaotan, Budak Buddha, dan sebagainya. Ada total delapan belas dewa. Sansekerta Jialan adalah salah satunya. Formasi pelindung biara Chan Devanaga disebut formasi pembersihan dunia dalam bahasa sansekerta. Semua lonceng dan genderang di atas dan di bawah gunung grit Buddha berbunyi bersamaan, seolah-olah mengiringi suara bahasa sansekerta. Mereka membentuk sungai emas besar yang mengalir ke aolah besar. Ratapan ribuan hantu segera lenyap. Raungan para raja hantu segera berubah menjadi tangisan yang menyedihkan. Asap mengepul dari tubuh mereka saat mereka menyusut dengan cepat. Daemon dan hantu selalu ditindas oleh Dharma Buddha. Ekspresi ratu kegelapan berubah. Dia juga merasakan tekanan luar biasa menimpa dirinya. Dia menahannya dengan susah payah dan mengertakkan gigi. U.E.R. Angin panas terik yang dikeluarkan Gu Yanying juga sedikit terpengaruh. Dia berpikir, bertarung di gunung grit Buddha bukanlah pilihan yang bijaksana. Kedua Grandmaster dari sekolah ketenaran dan musik merasa sangat nyaman. Tubuh mereka tenggelam di sungai emas yang besar, dan luka mereka sembuh dengan cepat. Mereka mengejek ratu kegelapan. Tidak ada bedanya apakah dia hadir atau tidak hari ini. Jika kamu ingin mati, maka datanglah, datanglah untuk mati. Ibu, jangan khawatir. Kingshan dan aku akan mengurus masalah ini. Pada saat ini, Li Kingshan, 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 Kingshan berkata, King, kekeking. King to kekekekekekekekekekekeke. Tidak akan keking. Pada saat ini, Li Kingshan berkata kepada Xiao An tanpa menoleh ke belakang, Sudahkah kamu mempelajarinya? Saya sudah mempelajarinya. N kecil menganggup dan melepaskan tangan Li Kingshan. Sejak dia tiba di samping Li Kingshan dan berdiri di sampingnya, mereka berpegangan tangan. Ini bukan untuk menghibur dan menyemangati satu sama lain. Sebaliknya, Li Qingshan mewariskan tiga ribu bentuk kitab suci pedang langit dan bumi kepadanya. Benar saja, dia tidak mengecewakannya. Kalau begitu ayo, Li Qingshan tertawa keras dan berkomunikasi dengan jiwa pedang bunga liar. Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu benar-benar akan menggunakan jurus ini? Jiwa pedang bunga liar bertanya dengan heran dan ragu. Kenapa kamu tiba-tiba mengkhawatirkanku? Aku hanya khawatir kamu tidak akan bisa bertahan bahkan sebelum kamu bisa melancarkan serangan tunggal dan meledak. Kamu akan membuatku malu. Aku tidak ingin berakhir di tangan keledai botak ini. Dasar jalang, diamlah. Li Qingshan menggonggong. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kamu mati. Satu dengan pedang, jiwa pedang bunga liar sangat marah. Terima kasih atas kata-kata baikmu, Mat Man Sen. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Di ujung-ujung pedang bunga liar tiba-tiba mekar. Kelopak bunga yang besar dan mempesona melingkari tangan Li Qingshan. Polanya menyebar di sepanjang lengannya, dan dalam sekejap mata, menutupi seluruh tubuhnya. Mereka bersinar dengan kilau logam yang samar, menyebabkan wajah tampannya yang tak tertandingi memiliki penampilan yang lebih menyeramkan dan kejam. Sosok jiwa pedang bunga liar samar-samar terlihat, tumpang tindi dengan tubuhnya dan menyatu menjadi satu. Tubuh Li Qingshan bergetar hebat saat dia berlutut dengan satu kaki. Tiger Demon's Fury telah mendorong potensinya hingga batasnya, dan dengan tambahan, Mat Man Sen, dia telah menembus batas kemampuannya, menyebabkan beban yang sangat besar. Fajra pesel mengambil kesempatan itu untuk menekannya dengan kuat, ingin menghancurkannya menjadi bubuk. Namun, batasan memang dimaksudkan untuk ditembus sejak awal. Li Qingshan tertawa gila-gilaan saat cahaya tajam melintas di matanya. Rambut merahnya berkibar seperti api, dan sayap poeniksnya tiba-tiba terbuka lebar. Hembusan angin bertiup, menunjukkan sikap bertarung yang sangat kuat. Merusak. Dengan kilatan pedang, aluh Fajra patah. Permukaan potongannya sehalus cermin. Pedang apa ini? Biksu Daunless merasa khawatir. Fajra telah dipadatkan dari empat kekuatan mereka melalui formasi penakluk iblis Raja Penjaga. Itu jauh lebih sulit daripada harta karun misterius biasa. Bahkan pedang terkenal dari istana koleksi pedang tidak dapat mematahkannya dengan mudah. Merusak. Sosok Li Qingshan berputar, dan pedang bunga akhir menari dengan liar bersamanya. Kegilaan itu mengandung niat pedang yang dalam, dan retakan hitam menyebar di tepi pedang, berisi kekuatan getaran iblis kerbau. Dalam sekejap, formasi penaklukan iblis Fajra meledak dengan ribuan cahaya pedang, seperti bunga liar yang mekar penuh. Formasi penaklukan iblis Fajra telah rusak. Empat Fajra besar mundur satu demi satu. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Tubuh emas mereka yang tidak dapat dipecahkan sama lemahnya dengan kertas di hadapan cahaya pedang ini. Cahaya pedang itu seperti tornado, bersil saat menembus aula dan atap. Lapisan cahaya keemasan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Li Qingshan bergegas keluar dari aula. Dalam sekejap, langit biru tak berbatas memenuhi hatinya. Dia menatap sembilan surga di kejauhan, dan senyuman cerah muncul di wajahnya. Bukan hanya darahnya yang mendidih, tapi jiwanya juga. Jangan berani-berani pergi, Dasmon celaka. Biksu Daunless terkejut sekaligus marah. Awalnya, dia mengira itu adalah sangkar yang tidak bisa ditembus, tapi itu tidak bisa menghentikan satu tebasan pun dari pedangnya. Dalam keadaan linglung, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan kekuatannya. Dia cukup kuat untuk menyaingi sepuluh Raja Daemon. Li Qingshan melihat ke bawah dan berbalik. Dia mencengkeram gagangnya rat-rat dengan kedua tangannya dan tiba-tiba mengepakkan sayap angin dan api. Dia bergabung dengan pedangnya dan mengayunkannya ke bawah. Telapak tangan penjaga yang hebat. Daunless Guardian King meluncurkan serangan telapak tangan ke langit, juga memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang dengan kekuatan untuk menundukkan iblis. Berdebar, 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 dengan tiga dentang logam, ketiga Raja Penjaga itu menekannya dan menuangkan seluruh kekuatan mereka padanya. Cahaya keemasan tiba-tiba menyala, berkobar seperti matahari. Grid Guardian Palem melebar hingga beberapa kali lipat ukuran aslinya, bertabrakan dengan bilah cahaya yang turun dengan suara gemuruh. Ada suara gemuruh, tapi tidak sebesar yang dia bayangkan. Bila cahayanya menembus Grid Guardian Palem dan memotong avatar Raja Penjaga, bergerak maju tanpa bisa dihentikan, menembus semua penghalang dan langsung menuju ke arah Biksu Daunless yang berada di tengah. Jejak Roda Penjaga Hebat Biksu Daunless itu menyatukan kedua telapak tangannya dan menangkap pedangnya. Dia menatap Li Qingshan dengan tidak percaya. Dasmon Celaka Botak Dasar Dasmon Celaka, bukankah kamu sudah cukup banyak bicara? Aku sudah terlalu lama bertahan denganmu. Li Qingshan melemparkan gagang pedangnya ke samping dan melayangkan pukulan ke wajah Biksu Daunless itu. Daunless Guardian King terjatuh dengan keras, dan Biksu Daunless terlempar. Dia menghancurkan dua pilar sebelum menghancurkan dinding. 1070 Pilar itu hancur, perlahan jatuh ke tanah. Bangunan itu runtuh, dan genteng kaca berjatuhan. Sinar matahari menyinari, bersinar dengan cahaya pelangi. Ekspresi keterkejutan semua orang membeku di wajah mereka. Ini sungguh luar biasa kuatnya. Kakak senior, kepala biara, Biksu yang tidak marah dan kedua Biksu tua itu berteriak. Jangan khawatir, guru. Kepala-kepala biara kita masih cukup keras. Li Qingshan tersenyum. Meskipun Biksu Daunless itu selalu mengganggunya, dia masih cukup baik pada N kecil, jadi dia tidak membunuhnya. Jika tidak, bahkan Raja Iblis dengan tubuh yang kuat hanya akan berakhir dengan kepalanya meledak jika dia meninju kepalanya. Dasar murid terkutuk. Aku tidak akan membiarkanmu hari ini. Biksu yang tidak marah itu berkata dengan marah. Ki Iblisnya melonjak dengan kekuatan tertinggi penindasan Iblis, menyatu dengan tubuhnya yang besar dan gemuk. Lemaknya segera menjadi otot yang diikat, dan dia menjadi merah seperti api seolah-olah dia dirasuki oleh Iblis Perang. Namun, sepanduk di punggungnya bertuliskan, penindas setan. Li Qingshan hanya tersenyum saat mendengar itu. Dengan dua kata, murid terkutuk, dia tidak sengaja menahannya dengan sia-sia. Ledakan, ledakan, ledakan. Pilar itu menghantam tanah, dan aulah besar bergetar hebat. Pecahnya genteng kaca memenuhi udara, menimbulkan debu. Arhat, gadis, dan jenderal pelindung yang tak terhitung jumlahnya dari mural melonjak bersama-sama, hampir menenggelamkan Li Qingshan. Sungai darah bersiul, airnya berwarna merah tua dan kental. Tengkorak yang tak terhitung jumlahnya mengerang dan meratap di dalamnya, mengulurkan tangan putih pucat mereka. Bahkan ada beberapa hantu kuat yang mengacungkan cakar dan taringnya, siap melahap manusia. Bulan gelap, ratu kegelapan menoleh dengan terkejut, hanya untuk melihat N kecil memegang panji tulang putih dan darah. Dia melambaikannya dengan lembut, dan itu sebenarnya tampak lebih baik daripada harta sekte-sekte Umbralyin, spanduk hantu segudang. Itu adalah harta tertinggi berupa tulang putih, spanduk laut darah. Lautan darah melonjak, dipenuhi aura yang dalam dan kotor. Kemanapun ia melewatinya, cahaya kemasan Buddha akan pucat jika dibandingkan. Entah itu arhat, gadis, atau jenderal pelindung, mereka semua akan ditelan begitu mereka jatuh, menenggelamkan kerajaan Buddha. Hanya delapan mural berbentuk aneh yang bisa melompat keluar dari lautan darah. Pada pandangan pertama, mereka semua tampak agak humanoid, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka bukanlah manusia. Ada yang sangat tampan, ada yang berkepala ular dan bertubuh manusia, ada yang mengerikan dan ganas, ada yang punya empat lengan, dan semuanya memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi ketiga. Li Qingshan sekilas tahu bahwa lukisan dinding yang mengerikan dan ganas itu adalah asura. Biasanya, orang tidak akan bisa membedakannya, tapi dalam mural yang penuh warna dan indah, arhat dan celestial maiden hanyalah sebuah foil. Hanya delapan orang inilah yang merupakan protagonis sebenarnya. Ini adalah delapan divisi naga langit yang legendaris. Mereka adalah naga langit, naga, yaksa, gandharva, asura, garuda, kinara, dan mahoraga. Mereka adalah delapan jenis dewa yang menyerupai manusia, namun sebenarnya tidak. Mereka semua ditakdirkan dengan dharma, dan ketika para Buddha berkhotbah, mereka sering hadir dan mendengarkan. Naga langit dan naga adalah yang paling penting, itulah sebabnya mereka dikenal sebagai delapan divisi naga langit. Mereka memiliki status yang sangat penting dalam agama Buddha, yang juga merupakan asal mula nama deva naga biaracan. Teknik tertinggi biaracan deva naga, nyanyian deva naga, terdengar seperti seruan naga, tetapi sebenarnya berisi nyanyian surgawi. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Kamu bilang aku dasmon celaka, tapi delapan orang ini jelas juga bukan manusia. Bukankah mereka juga diabadikan di aola besar? Bukankah nyanyian deva naga hanya meniru suara daemon celaka? Kamu lebih menyukai yang satu dibandingkan yang lain. Beraninya kamu, beraninya kamu, kedua biksu tua itu berteriak. Murid terkutuk, makhluk dari delapan divisi semuanya mengagumi Dharma, jadi mereka pasti ditakdirkan bersama Buddha dan diabadikan oleh kita. Bagaimana hal itu bisa kamu komentari? Kata biksu yang tidak marah itu. Guru, saya juga ditakdirkan bersama Sang Buddha. Kepala biara downless bahkan bilang aku punya sifat Buddha yang mendalam. Setelah mendengarkan Dharma Hati Zen, saya bahkan memperoleh sedikit Hati Zen. Tidak marah, tidak perlu membuang-buang nafasmu padanya. Cepat bersihkan dasmon dan lindungi sekte ini. Rasionalitas tidak terbagi, dan kebudaan adalah satu. Tinju Kebijaksanaan Seorang Raja Biksu meninju dengan kedua tangannya, membentuk tinju Buddha dengan kedua tangannya. Sepuluh jarinya terjalin, melemparkannya ke punggung Li Qingshan sekuat yang dia bisa. Ini adalah segel telapak tangan Fairochana dari alam Fajra. Ia menggunakan kebijaksanaan dan kebijaksanaan yang luar biasa untuk menerobos labirin, mencegah musuh melarikan diri. Setelah itu, ia menggunakan kekuatan Fajra untuk menghancurkan musuh. Itu adalah teknik terkuat dari biara Chand Devanaga. Pedang Kebijaksanaan Dharma Raja Biksu lainnya mengangkat pedang sepanjang lima kaki dengan kedua tangannya. Sosoknya kecil dan bungkuk, seperti anak kecil yang memegang senjata orang dewasa, yang terlihat sangat tidak terkoordinasi. Namun, ekspresinya naif dan sederhana, penuh dengan ketulusan. Dia membungkuk dalam-dalam dan mengayunkan pedangnya ke arah kepala Li Qingshan. Dia segera menggunakan bentuk terakhir pedang Dharma, anak menyembah Buddha. Jika dia bukan seorang Buddha sejati, maka hanya kematian yang menantinya. Pada saat yang sama, delapan divisi makhluk spiritual menyerang secara bersamaan. Langit, itu damai, tidak ternoda oleh debu dan kotoran. Ia berdiri tinggi di atas seperti dewa, bernyanyi dengan lembut. Naga, itu membubung ke udara, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menghasilkan oman naga yang bergema menembus awan. Ketika Li Qingshan mendengar dua suara ini, dia merasa seolah-olah suara itu masuk ke kepalanya masing-masing dari telinga kiri dan kanannya. Dengan gemuruh, kedua suara itu digabungkan dan menjadi teknik tertinggi dari biaracan devanaga, nyanyian devanaga. Ini berbeda dengan nyanyian devanaga yang dilakukan oleh para biksu terkemuka. Itu lebih primitif dan primitif, tidak memiliki niat zen yang mendalam. Namun, ia memiliki kekuatan penghancur yang lebih menakjubkan, membuat jiwanya melonjak. Gandharva, anggun dan cantik. Dia hanya mengenakan kerudung putih, tetapi lapisan asap berwarna-warni yang tak terduga melingkari dirinya, mengeluarkan aroma yang menyengat. Cukup membuat orang pusing, namun mau tak mau mereka ingin menciumnya. Rasanya seperti mimpi. Asura, adalah yang paling gagah berani dan ganas. Dia mengeluarkan raungan pertempuran dan menyerang dengan senjata di tangannya, memancarkan niat bertarung yang melonjak. Dia pada dasarnya tidak berbeda dengan Raja Asura sejati, bahkan mungkin lebih murni. Yaksa, tidak kalah kejamnya dengan Asura. Dia memiliki wajah hijau, taring tajam, dan sepasang tanduk menonjol dari dahinya, tapi dia bergerak dengan cepat dan tanpa suara. Dia membentangkan sayapnya dan melancarkan serangan cepat. Kinara, memiliki satu tanduk di kepalanya. Ia bernyanyi dan menari dengan anggun, seolah-olah ia tidak sedang berkelahi, melainkan menghadiri jamuan makan akbar. Langkahnya terus berubah, membuatnya sulit untuk dipahami. Dia tampak bergerak perlahan, tetapi dia tiba di hadapan Li Qingshan dalam sekejap, meraih tenggorokannya seperti sedang menari. Garuda, menjerit panjang dan sedih. Dia membentangkan sayapnya, menghalangi sinar matahari. Berbagai warna hikmat muncul, dan paruhnya yang tajam menusuk ke belakang kepala Li Qingshan. Dia begitu cepat sehingga dia kesulitan bereaksi. Mahoraga, awalnya berkepala ular dan berbadan manusia, namun tiba-tiba ia berubah menjadi ular piton hitam besar. Dia membuka mulutnya, yang dipenuhi kegelapan tak berujung, dan menelan Li Qingshan. Meski delapan suku Devanaga hanya disulap dari sebuah mural, sang pelukis jelas telah memahami esensi dari delapan suku tersebut. Mereka semua memiliki kekuatan ilahi, dan mereka bekerja sama dengan kerja tim yang hebat. Itu cukup untuk menyaingi upaya gabungan dari sepuluh kultifator besar, dan di Gunung Grit Buddha, suara formasi pemurnian dunia Sansekerta beberapa kali lebih kuat. Jika seseorang yang tidak mengetahui apa yang baik bagi mereka ingin menerobos masuk ke biara Candephanaga, para biksu di biara tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Mural kolosal saja sudah cukup membuat mereka mati di sini, dan kemampuan seperti apa yang dimiliki orang yang bisa melukis mural seperti itu. Sungguh lima yang mutlak abadi. Terima kasih telah menonton!